Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Rekrutan baru Barcelona, Frankie De Jong dan Anthony Griezmann diakini akan menambah kesolitan tim. Dengan sekuat yang dipenuhi para bintang kelas dunia dalam perubatan tempat di tim utama Barcelona, ada banyak bintang dari tim akademi yang juga bisa mendapatkan kesempatan bersinar. Beberapa pemain lama juga punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Dah, kali ini tidur di hutan mau membahas 4 permata Barcelona berkesempatan bersinar di pramusim. Yuk mari kita bahas. Jackie Brown Yang pertama ada Moussa Wage Barcelona sepertinya telah diperlihatkan pada musim lalu bahwa mereka memiliki sosok B kanan yang sangat menjanjikan pada diri Wage. Dengan etos kerja dan memiliki kecepatan, Wage menunjukkan pada kesempatan langka yang ia dapat musim lalu bahwa ia sangat menjanjikan. Barcelona telah banyak disebut punya sisi lemah di sektor kanan pertahanan semenjak kepergian Dani Alves. Tapi Wage bisa menjadi kandidat yang bagus untuk mengisi sisi itu. Namun ia akan datang telat untuk pramusim kali ini karena masih harus tampil bersama Senegal di Piala Afrika 2019. Tapi bisa diyakini bahwa Wage bisa menjadi back kanan top di masa-masa mendatang. Nomor 2 Yang kedua ada Ricky Putz. Dia adalah gelandang yang menarik dari Barcelona dan diharapkan dapat terus berkembang di Camp Nou. Keterampilannya dalam melakukan dribbling, visi permainan dan kemampuan untuk membawa bola keluar dari pertahanan telah membuatnya mulai dibandingkan dengan Andreas Iniesta. Lulusan Lamasia ini diharapkan menjadi penggawa utama Barcelona serta untuk tim nasional di tahun-tahun mendatang. Perang musim ini bisa menjadi sangat penting bagi bintang muda tersebut untuk menunjukkan kesiapannya berada di tim utama musim depan. Jika diberi kesempatan, ia memiliki sebuah kualitas yang tepat untuk menjadi besar di Barca. Nomor 3 Yang ketiga ada Malcom. Mantan pemain bordok tersebut, kesulitan mendapat kesempatan bersinar di musim pertamanya bersama Barcelona musim lalu. Tetapi dia bisa menjadi seorang pengubah permainan. Memainkannya di pramusim akan sangat bermanfaat bagi tim dan juga bagi dirinya. Malcom telah dikaitkan dengan kepindahannya ke klub lain dalam beberapa pekan terakhir setelah musim pertamanya yang sulit. Namun bila selama pramusim, ia mampu mendapatkan kesempatan dan unjuk gigi, Barcelona bisa mendapatkan keuntungan. Entah itu membuat nilainya di pasar meningkat ketika dijual atau bila ingin tetap dipertahankan. Tetapi apapun itu, yang ia perlukan adalah bermain. Nomor 4 Yang keempat ada Jean-Claire Thaudibault. Bek tengah asal Perancis tersebut bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu. Dan sekilas telah menunjukkan bahwa dia sangat menjanjikan setiap kali dipercaya tampil untuk tim musim lalu. Dengan kontrak Thomas Formalen yang telah berakhir dan Gerard Pique mendekati masa senja, Barcelona sangat membutuhkan back tengah yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan sistem Blaugrana. Dengan Metis Delight yang tampaknya akan pindah ke Juventus, pemain muda Perancis ini sekarang memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya kepada Barcelona. Memiliki pramusim yang solid dapat meningkatkan peluangnya untuk tampil di musim baru. Dan jika ia dapat memenuhi potensinya, maka Barcelona mungkin bisa dengan cepat melupakan semua tentang Delight. Nah, itulah tadi 4 permata Barcelona berkesempatan bersinar di pramusim. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.